Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, saya Ayul Istiani, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Marta Pura pada kesempatan kali ini dapat menyampaikan tugas mata kuliah Kapital Selektah Pendidikan Islam yaitu sharing tentang materi proses pendidikan entrepreneurship Nah, jadi mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran salah satunya adalah agar mahasiswa memiliki wawasan luas terkait konsep pendidikan kekinian dan untuk menjawab dan memenuhi capaian pembelajaran tersebut salah satunya tersajilah bahan kajian atau materi pembelajaran tentang pendidikan entrepreneurship ini yaitu konsep pendidikan yang memang sekarang sangat diperlukan pada era revolusi industri 4.0 ini yaitu konsep pendidikan kekinian nah, jadi fungsinya adalah untuk apa? yang pertama menjawab tantangan dan yang kedua adalah untuk mengambil peluang jadi, dengan pendidikan entrepreneurship kita bertujuan agar apa? mengubah mindset atau pola pikir dari lulusan dari sumber daya manusia kita dari hanya sekedar pencari kerja menjadi pencipta kerja sebab apa? berdasarkan riset menyatakan bahwa era revolusi industri 4.0 ini sangat memberi pengaruh besar terhadap sektor lapangan pekerjaan sehingga adanya persaingan yang semakin ketat terbukti dengan apa dengan angka pengangguran terdidik yang terus mengalami kenaikan hal ini yang perlu kita garis bawah adalah pengangguran terdidik artinya mereka mempunyai pendidikan tapi mereka menganggur alasannya adalah apa? karena mereka hanya memiliki bekal kompetensi lulusan sesuai bidangnya saja dan belum tertanam mindset tentang entrepreneurship ini di dalam diri mereka sehingga melalui pendidikan entrepreneurship diharapkan selain melalui lembaga pendidikan sumber daya manusia kita dibekali tentang kompetensi sesuai bidangnya namun juga diperlukan bekal pendidikan untuk merubah pola pandang atau mindset para lulusan dari pencari kerja menjadi pencipta kerja tadi nah itulah pentingnya pendidikan entrepreneurship pada era revolusi industri 4.0 ini nah jadi untuk materi pembelajaran kita tentang pendidikan entrepreneurship ini terbagi ke dalam 4 sub pembahasan dan pada kesempatan ini kita akan membahas sub yang keempat yaitu proses pendidikan entrepreneurship kenapa ini sangat penting karena percuma kita sudah memiliki pengetahuan di awal tentang pengertian esensi dan urgensi serta konsep pendidikannya namun kita belum tahu tentang proses pendidikannya seperti apa jadi melalui sharing hari ini saya ingin berbagi tentang apa sih hakikat dari proses pendidikan entrepreneurship ini kemudian pihak-pihak yang terlibatnya siapa saja dan bagaimana proses yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan di Indonesia nah jadi yang pertama tentang hakikat proses pendidikan entrepreneurship pendidikan entrepreneurship ini merupakan pendidikan yang berlangsung seumur hidup artinya dimana saja dan kapan saja yang mana dalam proses pelaksanaannya itu melibatkan yang pertama pembentukan sikap atau pola pikir mindset tadi kemudian sudah dibentuk mindsetnya dibekali pengetahuannya pengetahuan tentang berwirausahanya dibekali pengetahuan tidak cukup sekedar dibentuk mindset dan dibekali pengetahuan namun juga perlu dikembangkan keterampilan karena untuk bisa berwirausaha atau menciptakan lapangan kerja perlu tiga ini yaitu mindsetnya pengetahuannya dan keterampilannya jadi dalam pendidikan entrepreneurship dalam prosesnya mengandung untuk pembentukan, pengembangan, dan pembekalan untuk tiga hal tadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan kemudian selanjutnya tentang siapa saja sih pihak yang terlibat dalam proses pendidikan entrepreneurship ini nah jadi ada beberapa pihak di sini yang terlibat yang mana pendidikan ini akan sukses jika semua pihak tersebut turut berkontribusi di dalamnya jadi pendidikan entrepreneurship ini dapat berlangsung pada tiga lembaga pendidikan yang mana ketiganya itu harus saling menunjang dan saling berkaitan yang pertama lembaga pendidikan informal yaitu keluarga melalui proses budaya di dalam keluarga tertanamnya pendidikannya karena di dalam keluarga pun itu ada nilai-nilai pendidikan entrepreneurship jadi tinggal dikembangkan saja lagi melalui lembaga pendidikan formal jadi lembaga pendidikan formal itu mengembangkan yang sudah ada dalam diri seseorang tentang yang diperangin di keluarganya tadi jadi lembaga pendidikan formal itu memiliki dua kebijakan antara A atau B jadi antara kewirausahaan atau pendidikan entrepreneurship itu dijadikan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah atau kewirausahaan atau pendidikan entrepreneurship tadi dijadikan terintegrasi dengan berbagai aspek seperti misalnya di seluruh mata pelajaran itu ada nilai-nilai pendidikan entrepreneurship-nya kemudian dalam kegiatan pengembangan ekstra kurikuler ada tentang pendidikan entrepreneurship-nya kemudian ada dalam bahan bacaan dalam kultur sekolah maupun muatan lokal nah jadi antara dua tadi kebijakannya kemudian tidak cukup dibekali pengetahuan pada lembaga pendidikan informal keluarga dan informal juga perlu wadah wadah untuk mempraktikannya serta kelompok yang mengontrol pelaksanaan pendidikan entrepreneurship tadi siapa mereka? mereka adalah lembaga pendidikan non-formal yaitu masyarakat wadah untuk mempraktikkan dan kelompok kontrolnya nah ketiga lembaga pendidikan tempat melaksanakan proses pendidikan entrepreneurship tadi itu dalam proses pendidikannya hanya akan berlangsung optimal ketika terdapat dukungan dan komitmen politik dari pemerintah misalnya seperti kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan entrepreneurship di sekolah-sekolah misalnya seperti itu kemudian dukungan dana dengan adanya pelatihan-pelatihan dan sebagainya dari pemerintah dari program pemerintah nah jadi seperti itu tiga lembaga pendidikan tadi saling bekerja sama untuk melaksanakan proses pendidikan entrepreneurship kemudian didukung oleh pemerintah seperti itu nah tadi sudah tahu tentang hakikat dari proses pendidikan entrepreneurship kemudian siapa saja yang terlibat nah yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana sih proses pendidikan entrepreneurship yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan di Indonesia yang mana ini mengacu dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang mana di dalam proses pelaksanaan pendidikan tadi itu paling tidak harus mencakup tiga perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sehingga dalam sistem pembelajaran entrepreneurship pun mengacu peraturan tadi harus juga paling tidak mencakup tiga ini jadi ada perencanaan ada pelaksanaan dan ada evaluasi jadi dalam tahap perencanaan sebuah lembaga pendidikan ini khususnya lembaga pendidikan formal ya karena kan sistem pendidikan dasar dan menengah peraturan yang kita pakai jadi dalam perencanaan itu menyusun kurikulum menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten menyiapkan wadah atau kegiatan untuk menghadirkan atmosfer kewirausahaan udah nih direncanakan sekarang pelaksanaannya dilaksanakanlah yang sudah direncanakan tadi lalu terakhir dinilai apakah yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan jadi bagaimana pencapaian tujuannya kemudian seberapa maksimal dan sesuaikah proses pelaksanaannya dengan konsep pendidikan intervenership yang seharusnya nah jadi seperti itu jadi kita sudah membahas tentang proses pendidikan intervenership yaitu tentang hakikatnya bahwasannya proses pendidikan intervenership itu berlangsung seumur hidup kapan saja dan dimana saja dan tujuannya untuk membekali dan mengembangkan tiga aspek yaitu mindset mereka sikap pola pikir kemudian mengembangkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan mereka kemudian di dalam di dalam prosesnya itu ada beberapa pihak yang terlibat yaitu dalam pelaksanaannya melalui lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal dan didukung dengan pemerintah seperti itu kemudian dalam tahapannya itu yang pastinya agar berlangsung secara optimal karena mengingat seorang wirus tidak akan berhasil dan tidak dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan seperti yang kita harapkan tadi pencari kerja menjadi pencipta kerja jika mereka tidak memiliki kemauan dan kompetensi kirausaha tidak akan bisa melaksanakan itu jadi perlunya di dalam pendidikan entrepreneurship itu agar berlangsung optimal adanya perencanaan pelaksanaan dan evaluasi seperti itu sekian dari saya semoga apa yang kita bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh